Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Champion semalam Pertandingan Liga Champion semalam menampilkan raihan manis untuk sejumlah klub Di grup A, ada duel seru yang mempertemukan PSG kontra RB Leipzig Drama 4 gol tersaji dalam laga tersebut PSG yang harus bermain tanpa Lionel Messi gagal mendulang kemenangan usai bermain imbang 2-2 Sementara itu di grup yang sama, Manchester City sukses meraih kemenangan 4-1 atas klub Brugge Beralih ke grup B, ada duel yang tak kalah panas yang mempertemukan Liverpool vs Atletico Madrid Laga ini memastikan Dredz lolos ke babak 16 besar, usai menang dengan skor 2-0 Kepastian lolos dari babak fase grup juga diperoleh oleh Ayak Amsterdam setelah membungkam Dortmund dengan skor 3-1 Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan Liga Champion semalam Bersama Conte, Fabio Paratici yakin Tottenham bakal angkat piala Antonio Conte ditunjuk untuk menggantikan Nuno Esferito Santo yang hanya bertugas selama 4 bulan dengan Spurs Conte menandatangani kontrak selama 18 bulan yang akan berakhir pada Juni 2023 Kesuksesannya bersama Juventus dan Inter Milan dianggap bisa mengakhiri 13 tahun puasa gelar Tottenham Selain itu, ia juga memiliki pengalaman mengangkat trofi di Liga Inggris bersama Chelsea Direktur olahraga Tottenham, Fabio Paratici, mengaku optimis bahwa sang pelatih bisa membawa kesuksesannya bersama Spurs Apalagi, ia tahu betul kualitas Conte semenjak bekerja sama di Juventus Conte sendiri akan menjalani laga pertama sebagai pelatih Tottenham saat melawan VTC di Liga Konferensi Eropa Pertandingan itu akan berlangsung pada Jumat 5 November 2021 Manchester United konfirmasi Rafael Varane cedera hamstring Pada pertandingan match D keempat Grup F Liga Champions, Varane diturunkan sebagai starter Namun, ia harus ditarik keluar pada menit ke-38 untuk digantikan Mason Greenwood Manchester United sendiri membawa pulang satu poin dari lawatan mereka ke Italia Setan Merah hanya mampu bermain imbang dua-dua berkat dua gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo Kini, melalui laman resmi mereka, Manchester United memberikan informasi soal perkembangan kondisi Varane Bek asal Perancis itu dipastikan mengalami cedera hamstring dan harus absen hingga satu bulan Akibat cedera ini, Varane pun dipastikan absen dalam derbi Manchester pada akhir pekan ini Beruntung bagi MU, selanjutnya ada jeda internasional selama dua pekan yang bisa digunakan Varane untuk pemulihan Didekati Newcastle, Unai Emery setia ke Villarreal Newcastle United tengah mencari manajer baru usai memecat Steve Bruce Newcastle yang kini terpuruk di peringkat ke-9 kelasmen Liga Inggris itu Sementara ditangani oleh Grim Jones Newcastle sendiri sempat dikabarkan mengincar Paulo Fonseca Namun belakangan, Unai Emery disebut menjadi pilihan utama mereka untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Steve Bruce Unai Emery sendiri masih terikat kontrak dengan Villarreal sampai dengan tahun 2023 Meski begitu, kubu Newcastle dikabarkan siap menebus klausul kontrak sang pelatih yang bernilai 6 juta ponsterling Sebelumnya, diberitakan bahwa mantan manajer Arsenal itu sudah melakukan negosiasi dengan petinggi Newcastle pada awal pekan ini Namun, Emery kini menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan Villarreal Jose Mourinho minta Roma rekrut dua pemain Real Madrid AS Roma tampil mengecewakan dalam 10 laga terakhirnya di semua kompetisi Gialo Rossi hanya meraih 4 kemenangan dan 5 kali kekalahan Performa Roma di Liga Italia juga terus menurun Mereka saat ini duduk di posisi keempat dengan raihan 19 poin Menurut Correire dello Sport, Mourinho sejauh ini tidak puas dengan pemain-pemain yang datang di musim panas kecuali keeper Rui Patricio Kini, Mourinho disebut-sebut ingin Dani Ceballos dan Nacho Fernandes untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan Selain dua pemain Madrid itu, Mourinho juga dikabarkan membidik Ruben Lotfuscik serta Hari Wings Susul Martin Odegaard Luka Jovic siap hengkang ke Arsenal Arsenal berhasil mendatangkan Martin Odegaard pada bursa transfer musim panas 2021 Gelandang asal Norwegia itu didatangkan Arsenal dari Real Madrid dengan biaya sebesar 35 juta euro Usai berhasil mendapatkan Odegaard, Arsenal nampak ketagihan untuk membayang pemain Real Madrid lainnya Pemain Madrid yang saat ini dikabarkan akan bergabung dengan Arsenal adalah Luka Jovic Dilansir dari Football Espana, Jovic memang kerap dikaitkan dengan rumor kepergiannya dari klub Rencananya, penyerang asal Serbia itu akan hengkang dari Real Madrid pada Januari 2022 Hal itu, karena Jovic tak kunjung mendapatkan menit bermain yang maksimal di Santiago Bernabeu Real Madrid sendiri, berencana mematok harga sebesar 25 juta euro untuk striker berusia 23 tahun itu Direktur Barcelona berangkat ke Qatar untuk meluskan transfer Xavi Sebelumnya, diberitakan bahwa Alsat tidak senang dengan kabar Xavi yang akan segera bergabung dengan Barcelona Di sisi lain, Barcelona dilaporkan tak pernah mengontak Alsat untuk bernegosiasi prihal Xavi Kini, Barcelona akhirnya memilih bergerak dan berdiskusi langsung dengan pihak Alsat Dilaporkan oleh Dario Sport, dua petinggi Barcelona terlihat di bandara untuk berangkat ke Qatar pada Rabu waktu setempat Mereka, rencananya akan bertemu dengan pemilik Alsat Mohamed Bin Hamad seusai laga kontra Alduhail Negosiasi ini diharapkan bisa mengunci kesepakatan untuk membawa pulang Xavi ke Barcelona Jika semuanya berjalan lancar, Xavi akan diperkenalkan sebagai pelatih baru pada awal pekan depan Xavi disebut akan menerima kontrak hingga Juni 2024 dengan nilai gaji yang lebih rendah dari Alsat Liverpool hidupkan minat untuk Marco Asensio Marco Asensio merupakan sosok rising star di squad Real Madrid Ia menunjukkan penampilan yang menjanjikan di sektor saya plus blancos Jargen Klopp pun beberapa kali dilaporkan terpikat dengan aksi sang winger Namun hingga saat ini, ia masih gagal memboyong Asensio ke Anfield Dilansir dari El Nacional, Liverpool masih penasaran dengan winger 25 tahun tersebut Mereka akan mencoba mendatangkannya di tahun 2022 nanti Laporan itu mengklaim bahwa kesempatan Liverpool untuk menggaet Marco Asensio juga terbilang cukup besar Sebab, ia dikabarkan kurang bahagia usai kalah bersaing dengan Rodrigo Goez di bawah asuhan Carlo Ancelotti Sementara itu, kontrak Asensio di Real Madrid sendiri akan habis pada tahun 2023 mendatang Sang winger pun dilaporkan bisa direkrut dengan biaya sekitar 40 juta euro saja Tolak Manchester City, Dusan Vlahovic hanya ingin gabung Juventus Dusan Vlahovic adalah salah satu pemain bintang di seri A selama beberapa tahun terakhir Sejak musim lalu, striker berusia 21 tahun itu menunjukkan ketajaman yang sangat bagus di lini serang Fiorentina Performa apik striker timnas Serbia itu sudah terdengar oleh Manchester City Juara bertahan Liga Inggris itu tertarik menjadikan Vlahovic sebagai pengganti Sergio Aguero di lini serang tim Namun, dilansir oleh Tutosport bahwa Manchester City bakal gigit jari dalam perburuan Vlahovic Pasalnya, sang striker lebih tertarik pindah ke Juventus karena ia masih nyaman dengan sepak bola Italia Menurut laporan yang sama, Juventus juga sangat tertarik untuk mengamankan jasa Vlahovic di tahun 2022 Sementara itu, Fiorentina kabarnya telah mematok harga sebesar 60 juta euro untuk sang striker Antonio Conte ingin angkut Nicolo Barella ke Tottenham Antonio Conte baru saja diresmikan sebagai pelatih baru Tottenham Ia mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Nuno Esperito Santo Conte sendiri bersedia menukangi spur setelah mendapatkan bujukan dari Fabio Paratici Tentu saja, Antonio Conte saat ini akan berusaha membuat squad Tottenham menjadi lebih kuat dan lebih baik Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan amunisi baru di bursa transfer Dilansir oleh Daily Mail bahwa Conte dikabarkan sudah mengidentifikasi satu pemain yang ingin ia bawa ke Tottenham Pemain tersebut adalah mantan anak asuhnya di Inter Milan Nicolo Barella Nicolo Barella sendiri sebelumnya disebut akan menaikan kontrak baru bersama Inter Milan Namun bisa saja, ia berubah pikiran setelah tahu bahwa Antonio Conte ingin bereoni dengannya di Tottenham AC Milan tawarkan perpanjangan kontrak untuk zilatan Ibrahimovic Kontrak Ibrahimovic bersama Milan saat ini sudah mendekati akhir Ia bisa meninggalkan San Siro sebagai free agent di akhir musim ini Namun, dilansir oleh Calcio Mercato, AC Milan belum rela berpisah dengan sang striker Mereka berencana memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini Meski sudah berusia 40 tahun, Ibrahimovic memang masih produktif untuk mencetak gol Musim ini, sudah 3 gol ia sarankan untuk Rossoneri Selain itu, zilatan dinilai memiliki pengaruh yang bagus di ruang ganti Oleh karena itu, ia dinilai masih dibutuhkan oleh skuad Rossoneri Manajemen Milan pun sudah menyiapkan draft kontrak baru untuknya Sang striker ditawari kontrak berdurasi 1 tahun Baru-baru ini, Ibrahimovic sempat memberi kode terkait masalah depannya Ia mengaku bahwa AC Milan berpotensi menjadi klub terakhir dalam karirnya Donny van de Beek tegaskan siap perjuangkan tempatnya di MU Donny van de Beek digait Manchester United dari Ayak Amsterdam pada musim panas tahun lalu Ia didatangkan dengan biaya sebesar 35 juta ponsterling Ekspektasi tinggi pun sempat disematkan kepada gelandang 24 tahun tersebut Sayang, karir van de Beek bersama United tidak berjalan begitu mulus Hingga kini, oleh Gunnar Solskjaer masih belum memberinya kesempatan bermain secara reguler di tim utama Setan Merah Pada tengah pekan ini, van de Beek mendapatkan kesempatan bermain di Liga Champions kontra Atalanta Ia dimainkan sejak menit ke-87 dan turut membantu timnya mencetak gol penyama kedudukan lewat Cristiano Ronaldo Seusai laga, melalui akun Instagram pribadinya, van de Beek mengunggah foto disertai caption bertuliskan tak pernah menyerah Cuitan ini pun mengundang banyak pujian dari fans Setan Merah